Halo Sobat Sport News Ajang bergengsi All England 2024 sudah dimulai Di hari pertama babak 32 besar Ada 6 wakil Indonesia yang berlaga Dan berikut hasil pertandingan wakil Indonesia di ajang All England 2024 hari pertama Di sektor ganda putra, pasangan terbaik Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana berhasil menang 2 set langsung 21-18 21-16, saat menghadapi pasangan ganda Skotlandia Alexander Dunn, Adam Hong Di sektor tunggal putri, Tuan Putri Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan wakil Singapura Yogyamin Pertandingan dimenangkan Georgie 2 set langsung 21-13, 21-14 Di ganda putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Ramadhanthi berhasil mengatasi ganda putri dari India, Trisa Joli, Gayatri Gopihan Pulela Pasangan Indonesia menang 21-18 21-12 Andalan tunggal putra Indonesia, Antoni Sini Suka Ginting berhasil menang atas lawan Hia Chia Haoli dari China Taipei dengan skor 21-13 21-17 Sektor ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya berhasil menang 2 set langsung 21-10 21-16, unggul dari pasangan China Jiang Zembang, Wei Yan Xin Namun sayang Rehan Kusaryanto, Lisa Ayu harus mengakui ketalahan dari pasangan ganda campuran Hong Kong Tang Chun Men, Seying Sweep, 3 set 14-21 21-19 18-21 Sedangkan hari kedua All England 2024, ada 5 wakil Indonesia yang bertanding Jonathan Christie akan menghadi wakil China Taipei, Chou Tien Chen Head-to-head keduanya 86 Pasangan senior Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan Harus menghadapi pasangan terbaik saat ini Satwik Syiraj Rangki Reddy, Chirak Seti Semoga The Daddy berhasil memenangkan ya bro Leo Karnando, Daniel Martin akan berhadapan dengan pasangan ganda Taipei Li Yang Wang Cilin Sedangkan tunggal putra paling muda Indonesia Chiko Aura Wardoyo akan menghadapi tunggal putra India Friya Syurajawa Ganda putra Indonesia nomer 7 Fajar Alfian Rian Ardianto akan duel dengan pasangan China Taipei Fang Cihli, Fang Jenli Head-to-head pasangan kita masih kalah 2-1 Terima kasih, terus Duku Badminton Indonesia Jangan lupa like, komen, dan subscribe